Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMENPO Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMENPO Saya berharap bahwa regulasi yang selama ini kita kritisi, lemah dan kurang berpihak kepada rakyat, khususnya kepada nasabah Kita ingin hal-hal penting yang kita kritis itu yaitu kita tidak ingin sekedar bahwa OJK dan KOMENPO itu mengambil tindakan administratif Nah kalau tindakan administratif itu misalnya orang di blokir lalu dia bisa ganti lagi aplikasi yang lainnya Sementara perilakunya tidak Yang kita harapkan itu adalah perilakunya, perilaku korporasinya Jadi perusahaannya itu harus diberikan tindakan Agar dia tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang kita dugakan dalam gugatan itu Nah perbuatan apa yang kita dugakan itu dari laporan klien saya itu Yaitu mereka menyebarkan data yang tadinya fungsinya untuk mengklarifikasi data nasabah Tetapi kemudian disebarkan ke seluruh pihak ketiga Jadi andaikan teman nasabah ini ada seribu di Facebook Maka bisa saja disebarkan ke seribu orang Yang kedua adalah mereka juga dituduh misalnya melarikan uang Dituduh juga menggelapkan uang Bagaimana mungkin mereka dituduh melarikan uang dan menggelapkan uang kreditur ya Mereka kan waktu minjam duit itu penyerahkan data Alamat jelas, rumah jelas Jadi final untuk pokok-pokok tuntutan kita Kita pengen dibatalkan perjanjian itu Karena perjanjian itu tidak memenuhi pasal 1320 kita menanggung berdata Tentang syarat sahnya perjanjian Itu tidak dirujuk secara baik oleh mereka Itu diantaranya adalah tidak adanya transparansi Tidak mengatur hak dan kewajiban secara rigid Atau tidak ada informasi yang patut dipahami oleh nasabah Bahkan sistem penanggihannya pun tidak sesuai dengan Baiknya orang minjam uang dan ditanggi seperti apa Nah itu yang tidak transparansi Yang kedua Terakhir adalah bugatan itu dialaskan juga Karena tidak jelasnya perusahaan pinteng ini Siapa saja sih sebenarnya Pemiliknya siapa berbadan hukum atau tidak Kita mengkritisi kalau cuma sekedar terdaftar Bagi kita tidak cukup untuk lakukan transaksi pinjaman online Mereka harus berizin Sayangkan saja dari kurang lebih 800 perusahaan pinteng Yang bertransaksi itu baru 7 Di Indonesia terdaftar di OJK Artinya apa? Sistem pengawasan kita Sistem rekrut terhadap pinjaman online ini masih sangat lemah Jadi sampai kapan pun Kalau OJK dan Kominfo tidak berubah Cara sistem membangun dan mengawasi perjanjian pinjaman online ini Atau tentang belakunya Maka kita akan terus memperkarakan Jangan lakukan Terima kasih telah menonton T SERio Tidak menik bytes Untuk teman menikât